Momen petugas Damkar merekam satu keluarga yang curih dan curi foto dengan mobil Damkar di luar kantornya. Video ini diunggah oleh akun Michael underscore Nasrul di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Terlihat dalam video, tampak petugas Damkar mengizinkan Pak Sutri untuk masuk ke halaman kantornya setelah sebelumnya, ketahuan curi-curi foto mobil pemadam kebakaran dari luar pagar. Awalnya terlihat seorang anak laki-laki difoto oleh ibunya di trotoar dengan latar mobil Damkar. Melihat hal tersebut petugas ini pun tampak mempersilahkan masuk keluarga tersebut ke halaman kantornya. Bukan tanpa alasan, petugas Damkar ini mengizinkan masuk ke halaman kantornya lantaran sang anak Pak Sutri itu ingin berfoto dengan mobil Damkar yang terparkir. Lalu, petugas ini pun memberi arahan agar memarkirkan motornya di dalam kantor, hingga petugas ini mengarahkan agar anak kecil ini berfoto dengan mobil Damkar yang terparkir. Mendapat arahan tersebut sang anak terlihat sangat bahagia, karena bisa berfoto dengan mobil Damkar hingga bisa melihatnya secara dekat. Bukan tanpa alasan, hal tersebut juga mengingatkan dirinya dengan masa kecilnya, yang juga sempat kagum dengan mobil pemadam kebakaran. Sontak saja unggahannya tersebut menjadi sorotan warganet hingga viral di berbagai media sosial. Aksi petugas Damkar tersebut banjir pujian dari para warganet. Terima kasih telah menonton!